Allahu Akbar, Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilladzi hadana bita'atihi Wajazruna an ma'asyatihi Wa ashadu an la ilaha illallahu bi wahdaniyatihi Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'duh Hadirin jamaah muslimin wal muslimat rahimakumullah Alhamdulillah puji syukur kita kehadirat Allah Atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita Sehingga dengan nikmat-nikmat itu Kita boleh hadir di dalam masjid yang tidak lain adalah Laksanakan ibadah sholat yang tentu kita kerjakan dengan cara berjamaah Semoga masjid yang sekarang kita duduk di dalamnya ini Kelak di hadapan Allah akan menjadi saksi bahwa kita selama hidup di dunia Termasuk golongan orang-orang yang soleh dan solehah Allahumma amin ya rabbal adamin Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Melanjutkan pertemuan pada minggu yang lalu Dimana kita membicarakan perihal tentang nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani Di antara nasihat beliau yang disampaikan di dalam kitabnya adalah Perihal tentang tipu daya nikmat Beserta dengan pujian Diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud radiyallahu'an Yang mana ini adalah kalam nasar bukan hadis Kalau hadis itu adalah perkataan daripada bagina nabi Kalau kalam asar kalam yang disampaikan oleh sahabat Apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud Kam min mustadrijin bin ni'mati alihi Berapa ramai orang-orang yang lalai disebabkan kerana nikmat Sebab nikmat justru menjadikan orang lalai Sebelum diberikan nikmat ia dekat kepada Allah Tetapi bila Allah berikan nikmat justru ia semakin jauh daripada Allah Melupakan perkara akhiratnya Maka diterangkan Setiap nikmat yang nikmat itu tidak menjadikan dekat kita kepada Allah Maka nikmat itu hanyalah musibah Nikmat apa saja? Baik berupa nikmat harta Dengan harta justru kita semakin jauh daripada Allah Dengan lupa sodakohnya Lupa zakatnya Lupa menolong orang lain dengan hartanya Ataupun nikmat jawatan Dengan jawatan kita lupa bagaimana berlaku adil justru Sebelum ketika Allah berikan jawatan Justru kita berlaku zulim semisal Lupa dengan nikmat jawatan Begitu nikmat-nikmat yang lain Setiap nikmat yang nikmat itu tidak menjadikan kita dekat kepada Allah Maka nikmat itu hanyalah musibah Dan berapa ramai Orang-orang yang mendapat fitnah disebabkan kerana pujian Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Banyak orang-orang yang lali Atau banyak orang-orang yang mendapati fitnah disebabkan kerana pujian Orang yang biasa-biasa Atau orang yang kehidupannya biasa sahaja Atau semisal dalam kehidupan sehari-hari itu Biasa seperti orang lain Tetapi ketika mendapati pujian Banyak yang lupa Ketika dipuji akan kekayaannya Lupa bagaimana dulu keadaan fakirnya Ketika dipuji bagaimana dengan jawatannya Lupa bagaimana sebelum ia mendapati jawatan Bahkan ketika dipuji bagaimana wajah yang handsome Ya comilnya lupa ia tercipta daripada apa Kita semua sama tercipta daripada nutfah yang tidak ada harganya Nutfah itu bimakna mani tidak ada harganya Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Banyak orang-orang yang lupa akan siapa dirinya disebabkan kerana pujian Maka diterangkan bahwa Pujian itu terbagi menjadi dua Yang pertama Yang pertama memuji diri sendiri Yang kedua memuji orang lain Sementara memuji diri sendiri itu terbagi menjadi dua Yang pertama madhmum Memuji diri sendiri yang tergolong tercela Atau tergolong tidak molek Memuji diri sendiri yang madhmum atau yang tidak molek itu bagaimana Para ulama menjelaskan diantaranya adalah memuji atau membanggakan dirinya Baik membanggakan atau memuji ilmunya Memuji akan nasabnya Memuji akan hartanya Memuji akan jawatannya Beserta dengan meremehkan orang yang ada di hadapan Ini yang tidak molek Memuji diri sendiri dengan meremehkan orang yang ada di hadapan Bahwa ia merasa lebih hebat dibandingkan dengan orang yang ada di hadapannya Maka ini yang tidak molek Maka para jamaah yang dirahmati oleh Allah Allah terangkan dalam ayat Al-Quran Dan janganlah engkau mengatakan dirimu suci Dialah Allah yang paling mengetahui terhadap orang yang paling bertakwa Kita tidak boleh mengatakan bahwa kita yang paling suci Kita yang paling alim Kita yang paling soleh Tidak boleh mengatakan demikian Sebab yang mengetahui itu hanya Allah Ta'ala Dan orang-orang yang merasa dirinya suci Membanggakan dirinya suci Itu kebiasaan orang-orang Nasroni dan orang-orang Yahudi Orang-orang Nasroni Jadi ayat Itu di dalam kitab Tafsir Al-Wazis Itu diterangkan Kemudian diceritakan orang-orang yang merasa suci dirinya Itu kebiasaan orang-orang Bani Israel dengan orang-orang Yahudi Orang-orang Nasroni dan orang-orang Yahudi Di mana orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasroni itu mengatakan bahwa ia lebih mulia dibandingkan dengan orang lain Lebih suci dibandingkan dengan orang lain Dengan senantiasa mengucapkan kalimat Kami ini adalah anak-anak Allah Katanya Dan kami ini adalah orang yang paling dicintai Allah Yang bermakna dia merendahkan orang lain dengan mengatakan kami ini adalah anak-anak Allah Berarti kamu bukan Dan kami ini orang yang paling dicintai oleh Allah Berarti kamu bukan Begitulah maksudnya Maka tidak boleh kita menganggap bahwa diri kita orang yang paling bersih atau orang yang paling suci Kemudian yang kedua Memuji yang kedua Tadi memuji diri sendiri terbagi dua yang pertama madhmum atau tercelah Yang kedua itu mahbub Molek Memuji diri sendiri tergolong molek Memuji diri sendiri yang tergolong molek yang bagaimana? Memuji diri sendiri dengan tujuan amal ma'ruf nahi mungkar diantaranya Amal ma'ruf nahi mungkar Yang pertama amal ma'ruf Seperti apa amal ma'ruf itu? Seperti contoh Ada orang di majid ini ahli sodakoh semisal Kemudian di hadapan orang ramai dia bercerita kalau dirinya adalah orang yang ahli sodakoh Membanggakan dirinya sendiri Tetapi tujuannya adalah amal ma'ruf Tujuannya adalah untuk kebaikan supaya orang-orang yang mendengar daripada ceritanya Atau orang yang mendengar daripada ucapannya Boleh meniru apa yang ia kerjakan Boleh yang demikian Di hadapan orang kita memuji diri sendiri Aku adalah orang yang ahli sodakoh semisal Tapi tujuannya apa? Tujuan supaya orang yang ada di hadapan itu boleh meniru kita Yang mana kita melakukan soda sodakoh Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Atau untuk nahi mungkar Seperti apa untuk nahi mungkar? Seperti halnya dulu pernah Nabi Yusuf alaihi salam Ketika di negara Mesir Ketika di negara Mesir ada seorang raja Yang raja ini hendak mencari bendahari Bendahari itu orang yang biasa memegang uang negara disebut dengan bendahari Betul ya? Orang yang biasa memegang uang disebut dengan bendahari Nah ini bahaya kalau misal yang memegang uang Yang memegang uang rakyat ini tidak amanat ini bahaya Sehingga apa? Sehingga Nabi Yusuf mengatakan kepada sang raja yang diterangkan di dalam ayat Al-Quran Kola berkata siapa Yusuf? Ij'alni jadikan sayuk Kata Nabi Yusuf Atas bendahari di bumi ini yang dinamakan Atas bendahari di bumi ini Yang pada saya itu maksudnya adalah negara Mesir Sungguh aku adalah orang yang paling boleh menjaga Dan sungguh aku adalah orang yang paling berpengetahuan Nabi Yusuf membanggakan dirinya sendiri Memuji dirinya sendiri Dengan mengatakan Inni hafizun alimun Sungguh aku adalah orang yang paling boleh menjaga Dan aku adalah orang yang paling berpengetahuan Memuji dirinya sendiri Boleh Kenapa? Sebab pada saat itu Andai kan bukan Nabi Yusuf yang menjadi bendahari Maka bendahari itu akan dipegang Atau akan dikuasai oleh orang-orang do Oleh orang-orang dolim Boleh yang demikian Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Begitu juga pernah bagina Nabi Yuna Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Bagina Nabi membanggakan Bagina Nabi membanggakan dirinya bagina Nabi Ketika bagina Nabi melakukan peperangan bersama dengan sahabat Selepas melakukan peperangan Bagina Nabi mendapati harta jizyah Apa itu jizyah? Harta rampasan Bila mendapati harta rampasan Bagina Nabi akan bagi kepada orang-orang muslim Kemudian ada golongan orang-orang munafik Yang mana orang munafik ini menuduh Bahwa bagina Nabi membagi harta jizyah Itu tidak adil Kata orang munafik Jadi orang munafik menuduh bagina Nabi Bila bagina Nabi menuduh Bila bagina Nabi membagi harta jizyah Atau rampasan Itu tidak adil Lalu apa kata bagina Nabi? Bagina Nabi mengatakan Kata bagina Nabi Sungguh aku adalah orang yang paling amanat di bumi Dan sungguh aku adalah orang yang paling amanat di langit Kata bagina Nabi Membanggakan diri Tujuannya apa? Tujuannya tadi itu Tujuannya adalah untuk nahimung Untuk nahimungkan Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Begitu juga sama Ada seorang sahabat yang bernama Abu Hamid Al-Saidi Dimana pada saat itu ada dua orang yang berselisih Atau dua kelompok yang tengah berselisih Perihal tentang ibadah sholat Sholat yang betul itu bagaimana? Yang seperti ini? Bukan yang betul ini yang seperti ini Kata golongan yang lain Lalu datanglah Abu Hamid Al-Saidi Kemudian Abu Hamid Al-Saidi mengatakan Aku kata Abu Hamid Al-Saidi Aku adalah orang yang paling tahu Bagaimana sholatnya bagina Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Tujuannya apa? Untuk mendamaikan dua orang ini Dua orang yang tengah berselisih Berselisih Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Ya tapi harus sesuai dengan reality Tidak boleh kita Kemudian ada orang berselisih Tak payah berselisih Ikut pendapat saya saja Saya yang paling mengetahui Nah ini tidak boleh Kalau kita tidak betul-betul mengetahu Tidak betul-betul mengetahui Kalau macam itu berarti sombong namanya Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Sementara pujian yang kedua Memuji orang lain Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihyya Al-Ulumuddin Beliau menjelaskan bahwa Di antara malapetaka yang disebabkan lisan Adalah sebuah pujian Di antara malapetaka yang disebabkan kerana lisan Di antara malapetaka Malapetaka dikarenakan kerana lisan Lisan itu adalah berupa pujian Maka hati-hati dengan lisan kita Di dalam satu makolah itu Di dalam satu makolah itu dikatakan Lidah itu lebih tajam dibandingkan dengan pisau Maknanya apa? Lidah itu lebih tajam dibandingkan dengan pisau Kalau pisau itu melukai tubuh kita Sehari dua hari itu boleh sembuh Hilang luka kita Tetapi kalau lisan kita yang menyakiti Atau melukai hati orang lain Meskipun tidak berdarah Tapi sakitnya sampai mati Boleh teringat Betul kan? Ya Allah Ya Karim Maka hati-hati betul dengan lisan kita Bila kita tidak tahu ya Lebih baik kita diam saja Supaya kita terselamat Dalam satu makolah itu diterangkan Keselamatan manusia Itu tergantung macam mana Ia boleh menjaga lisanya Bila boleh menjaga lisanya Insya Allah ia selamat Dan sebaliknya Apabila tidak boleh menjaga lisanya Maka tergelincirlah ia pada hari kiamat Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa Di antara malapetaka yang disebabkan lisan Adalah sebuah pujian Maka oleh kerana itu Memuji kepada orang lain Tidaklah sepenuhnya digalakkan Atau tidaklah sepenuhnya dianjurkan Tetapi ya ada Kita boleh memuji orang lain Nanti akan dibawah Nanti akan diterangkan Jadi memuji orang lain itu Tidak sepenuhnya Dianjurkan atau digalakkan Bahkan terkadang pujian tersebut Dilarang kerana boleh menimbulkan Boleh menimbulkan dampak yang negatif Yang sangat membahayakan Baik bagi orang yang memuji Ataupun orang yang dipuji Jadi pujian itu Itu akan berdampak Perkara yang boleh membahayakan Baik terhadap orang yang memuji Ataupun orang yang dipuji Lalu Imam Al-Ghazali Di dalam kitab Pihya Al-Ulumuddin Menjelaskan Bahaya pujian itu ada enam Kata beliau Bahaya memuji itu ada enam Yang empat Ada pada orang yang memuji Sementara yang dua Ada pada orang yang dipuji Berarti lebih besar bahayanya Lebih besar terhadap orang yang memuji Maka oleh sebab itu Kita ya hati-hati Tak payahlah kita puji-puji orang lain Tak payah Apalagi tidak sesuai dengan realiti Tak payah kita puji-puji orang lain Apa sahaja empat bahaya Apa sahaja enam bahaya Yang empat itu ada pada orang yang memuji Sementara yang dua ada pada orang yang dipuji Apa sahaja enam itu Yang pertama kata Imam Al-Ghazali Terkadang Orang yang memuji itu berlebihan Kata Imam Al-Ghazali Terkadang kita itu memuji orang itu berlebihan Sehingga Karena kita memuji orang itu berlebihan Sehingga kita boleh terjerumus kepada sifat bohong Memuji orang lain dengan pujian yang tinggi Sementara orang itu biasa-biasa saja Semisal Tapi kita puji dengan pujian yang tinggi Semisal Maka kita boleh tergolong sebagai orang yang bohong Orang yang kazib Sementara orang yang kazib Sementara kazib atau bohong itu hukumnya haram Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Diterangkan Diriwayatkan daripada Khalid bin Ma'ad Diriwayatkan daripada Khalid bin Ma'adan Dimana beliau berkata Sesiapa yang memuji seorang pemimpin Ini hati-hati Sesiapa yang memuji seorang pemimpin Atau orang lain Yang mana ia memuji Tidak ada pada orang yang ia puji Memuji tetapi Tidak ada pada orang yang dipuji Contoh semisal Ada pemimpin Ada pemimpin yang zolim Tapi kita puji Wahai engkau pemimpin yang adil Contoh semisal Berarti ini kan tidak ada pada orang yang memuji Maka hati-hati yang demikian Sesiapa yang memuji seorang pemimpin Atau salah seorang daripada Atau salah seorang Bimalai safihi Yang mana pujian itu tidak ada pada dirinya Ala ru'ushil ash-hadi Yang mana pujian itu Ia sampaikan di hadapan orang ramai Kata Khalid bin Ma'adan Ba'athallahu yawmal qiyamati Yata'atharu bilisanihi Maka nanti pada hari kiamat Allah akan bangkitkan ia Ia siapa? Ia orang yang memuji Yang tidak sesuai dengan realiti Memuji yang setinggi langit Tapi orang itu tidak ada apa yang ia puji Maka nanti pada hari kiamat Allah akan bangkitkan ia Dengan cara tergelincir lisanya Biman apa? Tidak selamat pada hari kiamat Disebabkan kerana lisanya Ya Allah huya karim Para jamah yang dirahmati oleh Allah Jadi ya biasa-biasa saja Kalau kita tengok Semisal ada orang yang punya jawatan Datang di rumah kita Atau datang di majid ini Entah itu siapa Wakil rakyat kah Atau siapa Ya sudah Kita hormat-hormat Tetapi kalau kita nak puji Puji Tetapi jangan berlebih Berlebihan Pujilah sesuai dengan realiti Yang memang ia kerjakan Pujilah sesuai dengan realiti Yang ada padanya Jangan sampai kita puji Sesuatu yang tidak ada padanya Kita kan seringkali Ini Yang biasa ini Kita dulu kan pernah muda Sebelum kita nikah Dengan istri kita Mungkin biasa memuji Calon istrinya Wahai istriku Betapa cantiknya Engkau wajahmu Bagikan rembulan Bersinar Bagikan rembulan Ini pujian Pujian terhadap Terhadap dulu Ketika kita sebelum menikah Atau sekarang memang kita sudah menikah Kita seringkali puji istri kita Wahai istriku Betapa cantiknya wajahmu Bersinar Bagikan rembulan Kadangkala orang yang memuji semacam ini Salah Salahnya bagaimana Dia tidak tahu Bagaimana sifat-sifat rembulan itu Bagaimana Bulan itu sinarnya Disebabkan karena pantulan sinar matahari Yang sifat bulan itu Sifatnya adalah Gersang tanahnya Tidak ada air Berlobang-lobang Banyak batunya Jadi kalau kita memuji istri kita Dengan pujian Wahai istriku Wajahmu bagikan rembulan Itu sama saja Menghina wajah istri Tapi tak tahu Rembulan itu kan Tidak ada sinar Karena pantulan sinar matahari Dan sifatnya rembulan Gersang Tidak ada air Dan berlobang-lobang Banyak batunya Berarti mengatakan Wajah istri Sebenarnya Berlobang-lobang Amin Jadi Ini perhatikan Yang perempuan Jadi nanti Kalau dipuji suamimu Seperti itu Kena marah Para jamaah yang dirahmati Aleh Allah Kemudian yang kedua Para jamaah Bahaya yang kedua Bahaya memuji Yang kedua Yang terdapat Pada orang yang memuji Bahayanya apa? Kata Imam Al-Ghazali Memuji dengan berpura-pura Menampakkan rasa cinta Kata Imam Al-Ghazali Memuji dengan berpura-pura Dengan berpura-pura Apa bahasa cinta? Berpura-pura Dengan seolah-olah Dia ini cinta Kepada orang yang dipuji Kata Imam Al-Ghazali Padahal sesungguhnya Di dalam hatinya Tidaklah cinta Memuji terhadap orang Yang seolah-olah Dia ini cinta Kepada orang yang dipuji Tapi hatinya itu Tidak cinta Kata Imam Al-Ghazali Maka yang demikian ini Tergolong sebagai Orang yang munafik Kata Imam Al-Ghazali Ada pemimpin kita Puji-puji Semisal Padahal orang itu Bukan pilihan kita Dalam hati kita Semisal benci Dengan pemimpin itu Ini contoh 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 Maka kita disebut dengan Orang munafik Sebab apa lesan Kita dengan hati kita Berbeda Para jamaah yang dirahmati Oleh Allah Lalu bagaimana Ustaz Kalau tidak kita puji Apakah perlu kita hina Ya tidak Lebih baik kita Didiam Tidak harus menghina Para jamaah yang dirahmati Oleh Allah Kemudian yang ketiga Kata Imam Al-Ghazali Menyatakan Memuji Dengan menyatakan Sesuatu yang Tidak sesuai Dengan reality Sehingga Sehingga Apa yang ia Sampaikan Adalah Sebuah Kebohongan Jadi Memuji Seseorang Yang mana Pujian itu Tidak sesuai Dengan reality Seperti Keterangan di atas Tadi itu Maka orang ini Sudah Kazib Maka orang ini Sudah berbohong Dan bohong itu Kita tahu semua Hukumnya Haram Maka dulu Maka pernah Para jamaah yang dirahmati Oleh Allah Dalam satu Hadis Itu diceritakan Jadi Pernah Pernah Ada seorang Pernah Ada seseorang Yang orang itu Yang orang itu Pernah Ada seseorang Yang seseorang itu Bersama dengan Bagina Nabi Lalu Orang yang bersama Dengan bagina Nabi Ini dipuji Oleh orang lain Dengan pujian Sungguh Engkau adalah Orang yang dekat Dengan bagina Nabi Ya siapa sih Orang yang tidak senang Hatinya Bila Bila apa Bila dekat Dengan bagina Nabi Suatu hari Ada seseorang Yang orang itu Dekat dengan Bagina Nabi Lalu orang ini Lalu orang ini Dipuji oleh Orang lain Dengan perkataan Wahai engkau Orang yang dekat Dengan bagina Nabi Lalu orang ini Senang Hatinya senang Lalu bagina Nabi Justru Tidak Justru bagina Nabi Dengan pujian Kepada orang Yang dekat Dengan bagina Nabi Karena orang yang dekat Dengan bagina Nabi Tadi dipuji Merasa senang Apa kata bagina Nabi Kata bagina Nabi Celaka engkau Wahai orang Engkau telah Memotong leher Daripada sahabatmu Maknanya bagaimana Dengan engkau Memuji sahabatmu Bahwa orang itu Dekat dengan aku Kemudian dia senang Sungguh Engkau telah Mencelakai Daripada sahabatmu Sebab kenapa Orang ini Bukan orang yang Paling dekat Dengan bagina Nabi Hanya satu hari Itu saja Atau pada saat itu saja Dekat dengan bagina Nabi Bukan orang yang Selalu dekat Dengan bagina Bagina Nabi Boleh faham ya Kalimat ini Subhanallah Tabarakallah Pernah pula Sayyidina Umar Itu pernah Diriwayatkan Bahwa Pernah Sahabat Umar itu Tengah duduk-duduk Berserta dengan Sahabat yang lain Kemudian Ada orang Jadi sahabat Umar Duduk dengan Sahabat yang lain Kemudian datang Sahabat yang lain Memuji Kepada salah seorang Yang tengah duduk Bersama dengan Sahabat Umar Dengan pujian Wahai engkau Seorang pemimpin Pujiannya hanya Seperti itu Wahai engkau Seorang pemimpin Lalu orang yang Duduk bersama Dengan sahabat Umar Ini tertiba Ketika dikatakan Wahai engkau Seorang pemimpin Itu tertiba Kemudian Mendongakkan kepala Ini kan mendongakkan kepala Bahasanya Mendongakkan kepala Lalu sahabat Umar Berdiri Lalu memukul Sahabat yang tadi itu Sahabat yang dipuji Tadi oleh sahabat Umar Dipukul Lalu orang yang dipukul Ini berkata Kepada sahabat Umar Ya amirul mu'minin Kenapa engkau memukulku Adakah yang salah Dengan aku Apa kata sahabat Umar Ketika engkau Duduk bersamaku Sebelum datang Kawanmu memuji Aku tengok Aku nampak Wajahmu menunduk Tetapi ketika Kawanmu datang Lalu memujimu Tiba wajahmu Kau angkat Dan engkau tersenyum Aku takut Dengan pujian itu Engkau lupa Akan asalmu Asalmu Engkau senang Kemudian engkau lupa Yang dimana hatinya Sangat senang Sehingga lupa Akan siapa dirinya Maka aku ingatkan Supaya engkau Tidak lupa Dengan kesenangan Berupa pujian itu Aku pukul engkau Supaya tidak Supaya tidak lupa Tadi itu Supaya tidak Tidak lupa Kerana kesenangan Kerana dipuji Tadi itu Ya Allah Ya Karim Para jamah yang dirahmati Oleh Allah Para jamah yang dirahmati Oleh Allah Jadi begini Bila ada orang Itu ya juga ada Diriwayatkan oleh Sahabat Umar Ada seorang Ada seorang Apa namanya Ada seseorang Yang muji Orang lain Ada seseorang Yang tengah Memuji orang lain Lalu ditanya oleh Sahabat Umar Orang yang memuji ini Apakah engkau Pernah berjumpa Dengan orang Yang engkau Yang engkau puji Tidak pernah Apakah engkau Pernah melihatnya Juga tidak pernah Apakah rumahmu Dekat dengan orang Yang engkau puji Tidak pernah Maka kata sahabat Umar Engkau telah berbuat Bohong Coba bayangkan Kita ini Tidak pernah Jumpa Dengan orang Dengan orang ini Tidak pernah Jumpa Tidak pernah Bercakap-cakap Bersama Rumah kita Juga jauh Kita juga Tidak pernah melihat Tetiba kita Puji orang itu Kira-kira Bohong Apa tidak Pujian kita Bohong Karena kita Tidak tahu Maka hati-hati Dengan pujian Para jamah Yang dirahmati Oleh Allah Kemudian Yang keempat Bahaya memuji Kepada Bahaya memuji Terhadap orang Yang memuji Yang keempat Adalah Terkadang Dengan pujian Dia menyenangkan Orang yang dipuji Padahal Orang yang dipuji Tersebut Adalah orang Yang zalim Atau orang Fasik Kadangkala Kita memuji Kemudian Orang yang dipuji Ini senang Dan ternyata Orang yang dipuji Ini adalah Orang zalim Atau orang Fasik Maka dikatakan Bahwa Sedang memuji Orang zalim Atau orang Fasik Tidaklah diperbolehkan Di dalam agama Jadi kita Memuji Kebaikan orang Zalim Memuji Kebaikan orang Fasik Itu dalam Syariat Agama kita Dilarang Sebagaimana Disabdakan oleh Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alihi Wasallam Innallaha Ta'ala Sungguh Allah itu Marah sekali Apabila Ada orang Fasik Yang dipuji Jadi Allah itu Marah sekali Bila kita itu Memuji Orang Fasik Yang memuji Itu ya Orang soleh Orang yang Ahli ilmu Misal Itu pun Dengan catatan Apabila Ia memujinya Itu tidak sampai Apabila Ia memujinya Orang yang dipuji Ini tidak sampai Lupa di Lupa Lupa diri Para jamah yang dirahmati Oleh Allah Ada pun dua bahaya Tadi kan ada enam bahaya Memuji Yang empat ada pada orang Yang memuji Yang dua Itu ada pada orang Yang dipuji Berarti bahayanya Lebih besar mana Lebih besar orang Yang memuji Maka jangan pernah Kamu memuji Ya biasa Biasa saja Maksudnya Kemudian yang dua Bahaya Itu ada pada Orang yang dipuji Yang pertama adalah Orang yang dipuji Itu akan muncul Sifat takabur Atau sifat sombong Kerana pujian tadi itu Kalau orang memuji Itu kira-kira Perkataan baik Atau justru yang dipuji Perbuatan buruknya Ya tentu Perbuatan baiknya Nah kalau dipuji Perbuatan buruknya Tentu orang itu Tidak akan senang Tapi kalau dipuji Dengan perbuatan Baiknya Semisal Entah itu Kayanya Jawatannya Apanya Tentu Ia akan senang Dan senang Yang demikian ini Boleh menimbulkan Sifat sombong Sementara sifat sombong Dalam agama kita Hukumnya haram Para jamaah yang dirahmati Oleh Allah Para jamaah yang dirahmati Oleh Allah Kemudian yang kedua Kata Imam Al-Ghazali Kata Imam Al-Ghazali Bahaya yang kedua Bagi orang yang dipuji Dengan dipuji Kebaikannya Maka dia Akan merasa senang Orang yang dipuji Kebaikannya Akan merasa senang Kita ini Semisal Ahli sodakoh Lalu dipuji orang lain Sebagai orang yang Ahli sodakoh itu Kira-kira hati kita Benci apa senang Ya tentu Kalau manusia Kalau kita Ya tentu senang Kita ahli Solat berjamaah Lalu kita Masya Allah Engkau wahai orang Yang senantiasa Istiqomah Solat berjamaah Kira-kira hati kita Macam mana Ya tentu senang Mungkin dalam hati kita Oh Siapa dulu saya Nah kan kayak gitu Siapa dulu saya Kan seperti itu Artinya hatinya senang Kemudian kata Imam Al-Ghazali Yang kedua Ketika merasa senang Dan puas Dan bangga Akan kebaikan tersebut Sedangkan orang yang Membangkangkan dirinya Jadi ketika dipuji Akan kebaikannya Kemudian dia bangga Kemudian dia puas Sementara orang yang bangga Dengan Sementara orang yang Membanggakan Atas kebaikannya Maka dia Boleh lengah Artinya Boleh lengah itu Artinya Ia boleh lalai Dalam beribadah Kepada Allah Orang yang dipuji Kebaikannya Itu justru Akan lengah Atau akan lalai Dengan ibadah Kepada Allah Contohnya begini Contohnya Wahai engkau Orang yang Ahli bersodakoh Tiap-tiap minggu Misal Atau tiap-tiap hari Bersodakoh Lalu hatinya senang Esoknya sudah tidak lagi Bersodakoh Kenapa? Sebab sudah mendapati Puji Pujian Bahwa ia adalah Orang yang ahli Soda Sodakoh Wapun Sodakoh lagi Bukan Kasayani terkenal Sebagai orang yang ahli Sodakoh Cukuplah dapat pujian itu Kemudian tidak melaksanakan Sodakoh kembali Para jamah yang dirahmati oleh Allah Maka hati-hati yang demikian Hati-hati yang demikian Namun Kata Imam Al-Ghazali Jika pujian kita Kepada orang lain Yang mana orang lain ini Tidak menjadikan Lupa akan siapa dirinya Maka pujian itu Diperbolehkan Kita memuji orang lain Atau kita memuji orang Yang orang itu Nyata-nyata Tidak akan lupa Siapa dirinya Maka kata Imam Al-Ghazali Yang demikian itu Boleh kita memujinya Sebagaimana Bagina Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Itu pernah memuji Kepada sahabat Umar Kepada sahabat Abu Bakar Jadi bagina Nabi itu Pernah memuji Kepada sahabat Abu Bakar Dengan pujian bagaimana Dengan pujian Jikalau iman Abu Bakar Dan iman manusia Seluruh dunia ini Ditimbang Kata bagina Nabi Maka niscaya Masih berat imannya Abu Bakar Kata bagina Nabi Andai kata Iman-iman kita Yang hidup di dunia ini Dikumpulkan Lalu ditimbang Dengan imannya Seorang sahabat Yang bernama Abu Bakar Maka niscaya Masih berat lagi Imannya Abu Bakar Tapi bagina Nabi Memuji demikian Yakin Sebab Abu Bakar Tidak akan pernah lupa Siapa dirinya Yang dipuji siapa Sahabat Abu Bakar Abu Bakar Kalau yang dipuji kita Ya sudah berhenti sholat Dipuji prihal tentang ibadahnya Sudah berhenti sholat Kenapa? Sebab sudah mendapati pujian Sudah merasa cukup Atau merasa puas Dengan ibadah Buktinya orang banyak Sudah memuji kita Para jamah yang dirahmati oleh Allah Maka bagina Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Itu bersabda begini Supaya kita itu Supaya kita itu Tidak Supaya kita itu Tidak lalai Terhadap pujian-pujian Yang disampaikan oleh orang lain Bagina Nabi itu Bersabda Kata bagina Nabi Apa maknanya Taburkanlah debu Yang dimana Lemparkanlah debu Kepada wajah orang-orang Yang memujimu Katanya Jadi ketika kita dipuji Itu bagina Nabi itu Memerintahkan kita Untuk melemparkan debu Ke wajahnya Supaya dia berhenti Memuji Maksudnya Kira-kira berani apa Tidak Kira-kira Jadi nanti Kalau semisal Jadi nanti Kalau semisal Kita dipuji Ambil tanah Lempar ke mukanya Supaya dia berhenti Memuji Yang ada Justru bergaduh Yang ada Para jamah yang dirahmati oleh Allah Kemudian Di dalam kitab Al-Hikam Al-Hikam ini Kitab Tasawuf Yang ditulis oleh Ibnu Ata'illah As-Sakandari Apa kata beliau Ibnu Ata'illah As-Sakandari Beliau mengatakan Al-Mu'minu Iza mudiha Istahya minallahi Ayusna alihi Biwasfin la yashhaduhu Min nafsih Seorang mu'min Yang sejati Seorang mu'min Yang hakiki Itu apabila Dipuji Maka ia kena malu Kepada Kepada Allah Kenapa? Sebab pujian itu Hanya untuk Allah Bukan untuk Seorang hamba Sebagaimana Ketika kita sholat Kita mengucapkan Kalimat Atau kita membaca Suratul Fatihah Dalam ayat pertama Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alhamdulillah Segala puji Itu teruntuk Allah Segala puji Itu untuk Allah Hamba Itu tidak berhak Mendapatkan pujian Para jamah yang dirahmati Oleh Allah Maka apabila Kita dipuji Itu kena malu Lalu bagaimana Hukumnya Ustadz Orang memuji Misal Bagaimana Ustadz hukumnya Memuji Bukankah tadi Diterangkan Bahwa pujian itu Hanya untuk Allah Lalu bagaimana Ketika kita Memuji orang lain Yang katanya Memuji itu Hanya untuk Untuk Allah Nah disinilah Kita kena belajar Ilmu tasawuf Supaya Kita akidah kita Ini tidak rusak Maksudnya bagaimana Begini Ketika kita Memuji seseorang Semisal Kita memuji orang Betapa Kayanya Semisal Betapa Adilnya Semisal Betapa Comel Atau cantiknya Betapa Handsome Ataupun Tampanya Semisal Maka niatkan Ya Allah Aku memuji Ini Ya Allah Ya Allah Orang ini Ya Allah Orang ini Sangat Handsome Ya Allah Semisal Kita puji Orang itu Tapi dalam hati kita Ya Allah Orang ini Sangat Handsome Ya Allah Betapa Sempurnanya Ciptaanmu Ya Allah Sehingga Akidah kita Tidak Tidak Rusak Sama Halnya Ketika Semisal Ada orang Yang kita Puji Dengan Berbuat Adilnya Semisal Maka Kita puji Ya Allah Sungguh Yang paling Adil Adalah Engkau Dan ini Adalah Hambamu Yang engkau Dan ini Adalah Hambamu Yang engkau Berikan Sifat Adil Tetap Yang paling Adil Adalah Allah Azza Wajah Supaya Akidah kita Tidak Rusak Contoh Lagi Semisal Ketika Kita Ditanya Kita Itu Sakit Lalu Kita Minum Obat Lalu Kita Ditanya Siapa Yang Menyembuhkan Mu Kira-kira Yang Menyembuhkan Siapa Obat Atau Siapa Betul Nah Sebut Allah Yang Menyembuhkan Aku Nampak Sombong Sangat Orang Ini Ketika Kita Berada Di Hospital Kita Sakit Lalu Kita Sembuh Kita Kenal Dengan Dokter Lalu Kita Ditanya Siapa Yang Menyembuhkan Mu Jawabnya Siapa Allah Betapa Sombong Yang Engkau Nah Bilang Dokter Takut Nanti Rusak Akidahku Nah Bilang Yang Menyembuhkan Obat Nanti Takut Rusak Akidahku Sebab Segala Sesuatu Itu Adalah Yang Menyembuhkan Allah Lalu Bagaimana Ustadz Kalau Saya Cakap Atau Menjawab Yang Menyembuhkanku Obat Misal Yang Menyembuhkan Dokter Boleh Apa Tidak Boleh Asalkan Kita Punya Niat Ya Allah Yang Menyembuhkanku Obat Tetap Ya Allah Yang Menyembuhkanku Adalah Engkau Tetapi Melalui Obat Ya Allah Yang Menyembuhkanku Adalah Engkau Tetapi Melalui Rusak Coba Kalau Kita Sikit Sikit Misal Kamu Sakit Sehat Alhamdulillah Siapa Yang Menyembuhkan Allah Wah Ini Nampak Orang Sombong Ini Maka Seperti Itu Supaya Hakidah Kita Tidak Rusak Maka Inilah Pentingnya Kita Belajar Ilmu Tasawuf Jadi Tetap Di Dalam Hati Kita Ya Allah Yang Menyembuhkan Adalah Engkau Tetapi Melalui Lantaran Obat Ya Allah Yang Cukup InsyaAllah Kita Lanjutkan Pada Minggu Hadapan InsyaAllah Dalam Bahasan Tiga Perkara Yang Mana Tiga Perkara Ini Boleh Menjadikan Ilmu Kita Bermanfaat Ada Tiga Perkara Yang Mana Tiga Perkara Ini Boleh Menjadikan Ilmu Kita Bermanfaat Ini Bersumber Daripada Satu Cerita Dulu Ada Salah Satu Cerita Kaum Daripada Bani Israel Kaum Daripada Bani Israel Itu Mengumpulkan Lapan Puluh Kotak Yang Didalamnya Berisi Kitab Kitab Atau Ajaran Ajaran Agama Tetapi Orang Ini Memahami Semua Ajaran Semua Ajaran Ajaran Yang Ada Di Dalam Kitab Yang Sebanyak Lapan Puluh Kotak Itu Orang Ini Tidak Mendapati Kemangfaatan Ilmu Yang Dia Pelajari Lalu Datanglah Malaikat Memberikan Habar Kepada Nabi Musa Memberikan Habar Apa Ada Tiga Perkara Yang Tiga Perkara Ini Bila Kita Amalkan Maka Ilmu Itu Akan Bermanfaat Selama Tiga Itu Tidak Engkau Amalkan Maka Ilmumu Tidak Akan Pernah Bermanfaat Apa Sahaja Itu Insyaallah Akan Kita Bahas Pada Minggu Hadapan Al-afu Minkum Mohon Maaf Apabila Ada Kesalahan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh